Intro Sebelum duduk, tengok kanan kiri Anda katakan begini Saya bersuka cita karena saya punya Tuhan dalam kehidupan saya Silahkan duduk Senang berjumpa dengan Anda bagaimana liburannya Ya, Solo jadi rame ya di waktu-waktu ini ya Jadi padat sekali, tapi saya percaya karena Solo menjadi salah satu destinasi untuk digunjungi gitu ya Jadi rame, tapi itu merupakan suka cita juga buat kita Oke, di ibadah pagi hari ini saya akan memberikan judul suka cita diampuni Nanti di ibadah berikutnya saya akan memberikan judul yang berbeda juga Nah, kenapa merupakan ada suka cita diampuni? Karena pengampunan ini tidak bisa kita dapatkan dari siapapun Tidak bisa kita itu juga peroleh dengan cara kita, tidak bisa Itulah sebabnya ketika kita menerimanya, kita mendapatkannya, kita harus bersuka cita Karena kalau kita mau coba bayar, kita mau coba tuker, kita mau coba barter dengan apa yang kita punya, tidak bisa Makanya begitu itu kita dapatkan ada dalam kehidupan kita Begitu itu ada dalam genggangan kita, harusnya kita bersuka cita Dan kalau hari ini Anda mengalami tekanan, Anda mengalami kondisi yang tidak ideal Kondisi tertentu yang sulit dan sebagainya Dan Anda kesulitan untuk mencari berpikir apa ya alasan untuk saya bersuka cita Temukanlah satu ini saja, yaitu kita bersuka cita karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yang percaya katakan yes Kenapa? Karena ada namanya dosa Itu yang merupakan senjata iblis untuk membinasakan yang namanya manusia Kenapa saya sebut sebagai senjata? Karena ini merupakan satu-satunya alat yang efektif bagi dia Dan percayalah alat ini akan terus menerus digunakan Mau zaman dulu kala, zaman kita sekarang, bahkan nanti sampai anak cucu kita Bahkan sampai generasi-generasi berikutnya Karena kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya sarana yang bisa, yang hasilnya itu bisa membinasakan Membinasakan manusia Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa dia mau berikan seperti itu? Kalau Anda lihat berita begitu Kalau Anda ada berita tentang perang negara tertentu dengan negara tertentu Ada? Kalau setelah perang gitu negaranya jadi lebih indah gitu Ada Bapak Ibu? Setelah dibom gitu, kemudian negaranya jadi bangunannya tetap utuh Ada? Terus tanahnya tetap subur Ada begitu Bapak Ibu? Enggak bukan? Kalau dia kirim senjata Atau dia kirim bom Atau dia kirim pokoknya apa saja yang dilakukan Tujuannya cuma apa? Merusak bukan? Kalau bisa diluluh lantahkan, kalau bisa dihancurkan Bukankah itu tujuan ketika perang? Nah kenapa Iblis ini menggunakan dosa sebagai senjata untuk membinasakan kita? Karena efek atau akibat dari dosa Dia mengerti itu begitu sangat mengerikan bagi manusia Jadi kalau kita salah sangka sama Tuhan Tuhan, gara-gara Tuhan buat saya begini Jangan salah sangka sama Tuhan Percayalah di dalam hatinya Tuhan Itu pengen baik bagi kita Yang percaya katakan amin Bapak Ibu begini loh Kalau kita itu kenal seseorang Kenal deket sama seseorang Kita gak akan mungkin gagal paham Atau salah sangka Misalnya nih Anda punya teman Bestie, best friend gitu kan Ada kan punya teman yang biasa suka Ngobrol, sharing, curcol gitu ya Cerita dan sebagainya Nah kalau Anda kenal baik dengan orang tersebut Dan ketika orang tersebut tiba-tiba biasanya WA Hai sis, hai bro Gimana apa kabar gitu Nah hari itu gak WA Anda Apakah Anda berkata gini Oh kurang ajar orang ini gitu Terus kemudian berkata Orang ini gak tau namanya teman Orang ini Gak gitu kan Anda kan berpikir begini Oh jangan-jangan dia lagi repot Kenapa? Karena Anda kenal dia Dia itu jam segini itu biasanya sibuk banget Oh biasanya kalau ada kerjaan numpuk Oh dia pasti gak megang handphone Gak sempet untuk call-call Anda Kenapa? Anda kenal dia Nah sama juga ketika kita kenal Tuhan Tuhan gak pernah merancangkan bulu Tapi Taukah Anda Apa yang kita alami semua ini Kenapa tidak ideal Kenapa tidak oke Dan Bapak Ibu Saudara Hidup ini bisa membuat kita ada di posisi ini Tiba-tiba ada posisi begini Ada di posisi paling bawah Karena itu merupakan efek samping Atau akibat dari yang namanya dosa Dampak dosa itu begitu mengerikan Sehingga Iblis itu ingin tujukan kepada manusia Harusnya dampak itu tuh untuknya Dampak itu tidak ditujukan kepada kita Tetapi karena dosa menjadi senjata Yang ditawarkan kepada manusia pertama Yaitu Adam dan Awal Dan itu berhasil Maka dampaknya Itu sampai kepada kita Sampai nanti turun-temurun kita Tapi apakah Tuhan mau berhenti? Enggak Saya mau beritahu kepada Anda Apa dampak dosa? Yang pertama adalah penderitaan Sebelum dosa masuk Manusia tidak mengenal kata menderita Jadi kalau hari ini Ketika Anda sedang mengalami yang namanya penderitaan Dan kemudian kita protes dan berkata Tuhan gak adil Kenapa saya menderita? Kenapa di dunia ini ada yang namanya penderitaan? Ingat baik-baik Itu mau tidak mau adalah dampak atau efek Dari yang namanya dosa Dulu sebelum dosa masuk di taman Eden Ada-ada baca di Alkitab di kejadian? Dirtulis begini Maka Adam menderita Hawam gak ada Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa Maka ada yang namanya susah payah Betul? Kalau wanita dikatakan sakit bersalin melahirkan Ada yang namanya kematian Dan sebagainya Yang berikutnya adalah langsung kedua Yaitu namanya perpisahan kekal Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Apa yang paling menyedihkan dalam kehidupan manusia? Perpisahan Dan apa yang paling peristiwa traumatik Atau mendatangkan trauma dalam kehidupan manusia? Yaitu kematian Ada yang ditinggal Saudaranya, keluarganya, temannya Siapa yang meninggal Terus kemudian langsung berkata Yes, sore Begitu ada? Enggak bukan? Meskipun kita berusaha mengingatkan Nanti kita ketemu nanti Suatu saat kita ketemu nanti Tapi hal refleks Yang pertama kali muncul apa? Menangis sedih Kenapa? Karena kita sayang Pengennya gak berpisah Apalagi kalau orang itu terdekat Apalagi kalau misalnya Anda sebagai orang Di sini ada yang sudah sebagai orang tua Sudah punya anak Bisa kasih senyum Supaya saya bisa mengenal Anda Yang sudah menjadi orang tua Pengennya setara naluri Yang meninggal duluan siapa? Orang tuanya kan? Tapi kalau misalnya Ada satu keluarga Yang meninggal adalah anaknya Saya mau tanya Gimana rasanya hati bapak ibunya? Rasanya begini Nak Saya itu Membesar dari bayi Pengen lihat kamu nanti menikah Lihatnya kamu bekerja Lihat kamu punya cucu Saya punya cucu Misalnya begitu Betul atau tidak? Terus ketika Malah kita menguburkan anak kita Maksudnya datang ke ibadah Penghiburan, pemakaman dan sebagainya Itu bukankah menghancurkan? Itu perpisahan sementara Bapak Ibu Tapi tahukah Anda? Ada satu perpisahan Yang membuat Tuhan begitu sedih Yang itu namanya perpisahan kekal Itulah sebabnya hari ini Kalau Anda mengatakan Tuhan Tuhan itu ngapain sih? Kok sampai melakukan semua cara Bahkan dikasihnya itu kasih yang Kita itu sampai gak bisa Percayalah Anda Gak akan pernah bisa memikirkan Betapa besar yang kasih Tuhan Tahu kenapa Dia sampai melakukan Semuanya bagi kita Cuma satu aja Supaya tidak ada namanya Perpisahan kekal dengan kita Supaya Kenapa kok ada namanya Kematian jasmani Kalau kita gak ngalami Kematian jasmani Kita akan ngalami Terpisah kekal sama Tuhan Kenapa hari ini Ada yang namanya kematian Supaya kita bisa Ketemu lagi sama Tuhan Kita pernah berpisah sama Tuhan Adam dan Hawa pernah berpisah Dengan Tuhan Ketika mereka dalam dosa Kenapa mereka diizinkan mati Supaya mereka gak berpisah Selamanya dengan Tuhan Namun Bapak Ibu Saudara Yang kedua berikutnya Yang ketiga adalah Kematian rohani Dan yang keempat Yang mengerikan Yaitu namanya kematian kekal Karena kita gak punya Gambaran disana Gak ngerti Betapa mengerikannya disana Dan tempat yang mengerikan Itu harusnya tempat Buat malekat jatuh Yaitu iblis Tapi dia kasih senjata Yang efektif Yang berbisa Membinasakan Manusia Maka ada namanya Kematian kekal Seringkali kita itu Merasa kayak Gak apa-apa lah Bahkan ya Ada statement konyol Statement lucu Tapi gak lucu nanti Kalau disana Lucunya disini Kita bisa ketawa Tapi kalau disana Gak lucu Tahu apa Ada suatu buah guyonan Begini Saya tuh Kok heran ada orang Yang bercanda begini Gak apa-apa Masuk neraka Enak Enaknya dari mana Gitu ya Kan gak pernah kesana kan Dia punya gambaran sendiri Kenapa Enaknya rame-rame Katanya gitu Nanti ada tokoh-tokoh Yang terkenal Yang hidupnya Susah Yang hidupnya Dalam dosa Maksudnya yang kacau itu Saya ketemu disana Sama dia Enak Saya sempat berpikir Enak pikiranmu sekarang Ayo coba Kalau disana Gak ngalami kan Belum melihatkan Belum merasakan Dan selama-lamanya Gak tahu kan Saya mau tanya 80 tahun lama gak 100 tahun lama gak 1000 tahun lama gak Loh kita aja Loh hidup Yesus itu peduli Terhadap kita Bahkan ketika kita Mengalami dampak Dari penderitaan Dari dosa Yang kita hidup Sementara ini Yaitu ada namanya Persoalan Adanya tantangan hidup Adanya namanya Sakit-penyakit Tuhan itu peduli Dan bukti cinta Itu adalah namanya Kehadiran Betul atau tidak Kalau misalnya Anak anda Ada berkata kepada anak anda Papa mama sayang banget sama kamu Papa mama cinta banget Sarange pokoknya Sudah pokoknya bu Aini Sarange semua bahasa Pokoknya pokoknya sayang begitu Terus kemudian Anaknya berkata begini Pak besok hari hari minggu Liburan Setelah dari kerja Kita makan bareng ya Apalagi kerja kita di mal ya Bapak ibu ya Keluar belok kanan Sedikit sudah tempat makan Ke bawah ke lantai berapa Ada tempat makan Di lantai Sampai paling bawah Ada tempat makan ya Pokoknya Lengkap disini ya Nah ketika Anak kita berkata Terus kita bilang gini Gak bisa Papa mama setelah ini Ada janjian ini Meeting sini Ini 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 Kerjaan masih gini Terus ketika anda Anda lagi tanya lagi Pak ma Main yuk liburan Ke kolam renang Main yuk kesini Gak bisa Saya mau tanya Ketika Anda berkata Papa mama sayang sama kamu Apa dalam pikiran mereka Maaf ya Kalau anak itu bisa ngomong Peret gitu Dia akan ngomong Peret gitu Maksudnya Bohong gitu Betul atau enggak Kenapa Karena Bukti Kasih adalah Kita hadir Hadir Dalam kehidupan mereka Suatu saat Ya Anak saya ini kan sudah gede Bapak ibu Yang gede gitu Terus tiba-tiba Saya ini kan pulang dari Solo Ada retret ke Bandungan Saya Kan saya sama anak saya yang kecil Yang jewek Berdua gitu Saya bersaya nyetir Anak saya di sebelah saya Lagi tidur gitu Terus saya sampai Sampai Bandungan Malam Bapak ibu sudah jam Sengah sepuluh malam Karena dari sini ibadah Ibadah minggu Selesai jam tujuh gitu ya Saya lanjut ke sana Karena ada retret di sana Nah ketika sampai sana Suami saya itu bilang gini Pastor Berat itu bilang gini Nih Itu loh Deren kangen sama kamu Eh Saya kaget Kenapa Terus dia tiba-tiba Datangin saya Terus kepalanya Di samping saya begini Terus saya langsung janya Kenapa Ternyata Dia butuh satu sesi Dengan saya Ma aku mau curhat Dia curhat Semua dia ngalami gitu Kata temenku Dia bilang gitu Loh kemarin mama juga Ngomong yang sama loh Kok kata-kata temenmu Dia bilang gitu Ternyata Iya dia butuhkan adalah Waktu Saya hadir Di masa-masa Seperti itu Nah Tuhan kita itu gitu Tuhan kita ketika kita Dalam kondisi yang Tidak ideal gini Tuhan kita itu Tidak hanya berkata Ayo semangat Tapi Tuhan kita itu Menemani Hadir Dan bahkan Merasakan apa yang kita rasakan Dan bahkan Menyertai kita Yang percaya katakan Amen Kenapa? Karena dia tahu Hidup ini gak gampang Di dunia ini gak gampang Maka di dunia yang Gak gampang ini Dia gak membiarkan kita Sendirian menjalani hidup Yang gak gampang Dan hal yang Paling menenangkan Dalam kehidupan Setiap manusia Adalah kita tahu Kita gak sendirian Betul atau enggak? Kalau gak percaya Coba kalau bayi baru lahir Apa yang terjadi? Ada bayi baru lahir Ketawa Gitu ada? Coba tanya dokter-dokter Yang menolong bersalin Apa yang terjadi? Biasanya langsung Nangis Dan yang paling membuat Dia tenang dan diam Ketika ibunya Bisa jadi suaranya Bisa jadi digendong Begini Betul atau tidak? Dia langsung tenang Karena dia tahu Di dunia yang Asing ini Dia gak sendirian Ada yang biasa Bersama dengan dia Itu menemani dia Sama juga Dalam kehidupan ini Apa yang paling Menenangkan Dalam kehidupan kita? Di tengah dunia Yang kita gak tahu Penuh misteri Ada banyak kejadian Dan bahkan dalam kehidupan Yang gak nyaman Yaitu ketika kita tahu Kita gak sendirian Dan yang menemani kita Adalah Tuhan Yang mampu Melakukan segala sesuatu Kita tenang Yang percaya katakan amin Nah suatu saat Ada satu injil Ditulis namanya Injil Markus Injil Markus ini Merupakan injil pertama Dari keempat Injil sinoptik Ada Matthius, Markus, Lukas, Johannes Injil Markus ini Merupakan injil yang pertama Dan yang menarik Dalam injil Markus ini Banyak ditulis Tentang kasih Dan Respon percaya Atau iman Jadi Tuhan mengasihi Kemudian Banyak diceritakan Manusia Dari respon murid Entahkah orang-orang itu Punya respon Percaya Iman Kepada Tuhan Dan respon Respon itu Tuhan sukai Sekali Nah Satu saat Kita lihat sama-sama Markus pasal yang kedua Ayat yang pertama Markus pasal yang kedua Ayat yang pertama Mari kita baca Kemudian sesudah lewat Beberapa hari Waktu Yesus datang lagi Ke Kaparnaum Tersiarlah kabar Bahwa ia ada di rumah Tidak dijelaskan Ini rumahnya siapa Entahkah rumah pejabat Atau rumah perwira Atau rumah orang biasa Tapi kalau Menurut saya Menurut beberapa Literatur yang saya baca Menurut beberapa jurnal Menurut beberapa buku sejarah Yang saya baca Ini rumah biasa Kenapa? Biasanya Kalau dalam sebuah Apa namanya Jurnal begitu Yang menjelaskan tentang Rumah pejabat Atau rumah perwira Itu mereka itu ada ukurannya Kemudian ada Space-space yang besar Untuk orang itu kumpul Nah disini Kalau kita baca Rumah ini itu Benar-benar penuh sesak Mari ayat kedua Kita lihat disini Maka datanglah Orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada Lagi tempat Bahkan di muka Pitupu tidak Sementara Ia memberitakan Firman kepada Mereka Perhatikan ini baik-baik Setiap kali Kalau Anda baca Alkitab Apalagi ketika Yesus hadir Yesus pelayanan Yesus di muka bumi ini Satu yang selalu Yesus lakukan Yaitu dia memberitakan Firman Kenapa kok begitu Karena Firman yang dia Ucapkan Dia sedang mengajarkan Nilai kerajaan Allah Yang berbeda Dengan nilai dunia Yang tidak sama Dengan nilai dunia Nilai kerajaan Allah Yang berasal dari Allah sendiri Dan tujuannya Adalah apa Yang pertama Supaya orang itu Bisa kenal Allah itu Seperti apa Bapak ibu Percayalah Dalam sejarah manusia Kenapa ada banyak Kepercayaan muncul Kenapa ada agama-agama Begitu banyak muncul Karena itu merupakan Upaya dari manusia Untuk cari tahu Di antara alam semesta ini Siapakah yang Maha Lebih mahal lagi Lebih kuasa lagi Mereka berusaha Cari tahu Dan dalam pencarian Tahuan mereka Mereka menyimpulkan Oh Yang maha kuasa itu Adalah seperti ini Oh yang maha kuasa Adalah seperti Cara menyembah adalah Oh di kuil Seperti ini Oh cara menyembah adalah Oh di batu Seperti ini Dan sampai ada Satu-satunya kepercayaan Yang ateis Yang tidak percaya Kepada Allah Atau yang maha kuasa Karena Tidak menemukan Seperti apa Yang maha kuasa itu Nah makanya Ketika Tuhan Yesus Mengajarkan firman Supaya Pikiran kita Yang ini kita Tidak bisa menyelami Tentang Allah Seperti apa Allah mau Memperkenalkan dirinya Tuhan itu Seperti ini Itulah sebabnya Supaya kenapa Supaya ketika Mereka mendengar Mereka itu Kenal Allah Dan yang kedua Mereka percaya Kepada Allah Supaya Tidak hanya Cuma Bapak Ibu Mereka itu Pengenalan akan Tuhan itu dangkal Tahu dangkal Cetek Jadi taunya Cuma Oh Kalau saya Ada dapat Mujizat Baru saya percaya Oh kalau saya Ngalami ini Baru saya percaya Apakah itu salah Ada disini Yang berdoa Untuk mujizat Apakah salah Loh enggak Tapi Pengenalan akan Tuhan Bukan hanya Karena itu Kalau yang percaya Katakan Yes Dalam Setiap Segala kesempatan Yesus selalu Mengajar Ayat ketiga Ada orang-orang Datang Membawa Kepadanya Seorang Lumpuh Digotong Oleh Empat orang Oh ayat ini Itu ayat yang Terkenal sekali ya Anda kalau sering Dengar ayat ini Dari sini Kita melihat Ada kepedulian Orang Kepada orang Lumpuh Kalau enggak peduli Bapak Ibu Lo dari depan Aja sudah penuh Enggak ada tempat Kalau enggak peduli Biasanya Diapain Halo Diapain Kalau Anda lihat Sesek-sesekan Antrian banyak Diapain Kalau enggak peduli Kita enggak kenal Ya karepe Betul atau enggak Mau dia Jungkir balik Mau dia berdiri Mau sembuh Enggak sembuh Dibiarkan saja Tetapi kalau kita Lihat di sini Ada upaya Dari mereka Mereka berusaha Menggotong orang ini Karena mengharapkan Orang ini Mengalami mujizat Mengalami kesembuhan Taukah kenapa Mereka bersedia Yang melakukannya Di tengah tantangan Pintu saja Dari pintu Enggak bisa masuk Tapi mereka tetap Berupaya Yaitu Hati yang Peduli Dan saya berdoa Hati yang peduli ini Enggak boleh hilang Dari kita Yang percaya katakan Yes Ada satu Toko Satu orang Beberapa waktu lalu Saya ini Diajarkan tentang Satu toko Toko ini Enggak kenal Tuhan Tapi percaya Ada Tuhan Tapi orang itu Begitu peduli Kepada orang lain Taukah kenapa Karena bagaimanapun Manusia itu Punya sisi baik Tapi kita Sebagai anak Tuhan Yang punya Tuhan Yang Allah kasih Enggak boleh kalah Dari itu Yang percaya katakan Yes Dan kemudian Ayat keempat Tetapi mereka Tidak dapat membawanya Kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka Membuka Atap yang diatasnya Stop sampai sini dulu Jangan bayangkan Kalau Anda pernah Ke Timur Tengah Anda pasti tahu Struktur bangunan di sana Betul ya Jangan bayangkan Atapnya kayak rumah kita sekarang Yang atap begini Kalau atapnya kayak rumah kita sekarang Yang segitiga begini Maka yang terjadi Bapak Ibu Kalau panjat Yang lumpuh Bukan hanya satu Yang lumpuh jadi lima Kok bisa Keempat yang gotong Bisa terpleset Jatuh dan jadi lumpuh juga Jangan bayangkan begitu Kenapa mereka bisa Berhasil naik ke atas Dan membuka Karena di Timur Tengah Kalau Anda pernah ke sana Anda pasti punya gambaran Rumahnya itu kotak Begini nih Bapak Ibu Rumahnya itu persegi Jadi kalau diatas Atasnya itu datar Sehingga orang bisa naik Sehingga orang bisa ke atas Nah inilah mereka lakukan Dan sesudah terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu Berbaring Dari sini kita lihat Kegigihan Tapi gak dijelaskan ya Setelah itu siapa Yang nutup lagi ya Yang nyemen lagi Siapa ya Gak apa-apa itu Urusan mereka ya Tapi saya percaya Dibereskan ya Kemudian yang kelima Ketika Ayo kita baca sama-sama Ini ayat menarik sekali Satu Dua Tiga Ketika Yesus melihat Iman mereka Berkatalah ia kepada Orang lumpuh itu Hai anakku Sekali lagi wajah Dengan suara keras Satu Dua Tiga Berkatalah ia kepada Orang lumpuh itu Apa Apa yang janggal Dari ayat ini Saya mau tanya Apa harapan Keempat orang ini Bawa orang lumpuh Dan ketemu Yesus Harusnya jawaban yang pertama Apa Hai orang lumpuh Berdiri dan Berjalan Kira-kira Kalau anda jadi Orang lumpuh Dan empat orang itu Anda ngapain Saya percaya Bengong Betul atau enggak Ketika Dikatakan Yesus melihat Iman mereka Mereka gigihnya Upayanya Bahkan bukan hanya Iman orang lumpuh Dikatakan iman mereka Iman korporat Iman bersama-sama Makan jangan Jangan remehkan Ketika ada orang Yang mendoakan anda Maka jangan Jangan juga Anggap remeh Ada dua Tiga orang Berkumpul Berdoa Sepakat bersama Dengan anda Karena iman korporat Itu juga Dihargai Tuhan Halo yang Berjalan katakan Yes Nah tapi dikatakan Berkatalah ia Kepada orang lumpuh Hai anakku Dosamu Sudah Diampun Nah kenapa Yesus melihat Iman mereka Yang Yesus Lihat itu Bukan hanya Sekedar iman Tapi Iman yang benar Itu adalah Iman yang percaya Kepada Yesus Kristus Ingat ini baik-baik Nggak boleh digeser Ini harus jadi Fondasi setiap kita Bukan kepada Orang Bukan kepada Pendeta Bukan kepada Pemimpin anda Bukan kepada Manusia Yang membuat anda Percaya Sungguh-sungguh Itu adalah Iman kita harus Yang benar adalah Percaya kepada Yesus Kristus Yang percaya Katakan Yesus Tapi kenapa Sesudah itu Yesus mengatakan Hai anakku Dosamu Diampuni Karena Ada yang Terlebih Penting Dibandingkan Sembuh Secara fisik Yesus sanggup Menyembuhkan Nggak Bapak Ibu Sanggup Kalau anda nanti Baca di ayat yang terakhir Kalau anda sudah baca Kan Tuhan sembuhkan Tapi taukah anda Ada Kebutuhan Terbesar Dari Manusia Ada Dari Allah Karena Nggak bisa Diberikan oleh Siapapun Adalah Yang namanya Pengabunan Kebutuhan Terbesar Manusia Yang berasal Bukan dari orang Karena Yang bisa Sanggup Mengatakan Hai anakku Dosamu Diampuni Itu Nggak bisa Orang Tidak ada Satu manusia pun Yang berkuasa Untuk Mengampuni Dosa Manusia Jadi Itu Sebenarnya Kata-kata Statement ini Perkataan ini Yang dibutuhkan Oleh manusia Dan itulah sebabnya Sebelum Tuhan Menyembuhkan dia Memberkata Bangkit Dan berjalanlah Tuhan Tidak Bericara itu Dulu Tapi Tuhan Katakan Yang dibutuhkan Orang ini Adalah Pengampunan Yang berasal Daripadaku Taukah anda Karena Tuhan Ngerti Meskipun Orang ini Lumpuh Ini berjalan Tapi kalau Dia enggak Diampuni Dosa Dan mati Dalam kekekalan Lega Weopo Bapak Ibu Betul Atau tidak Suka citanya Hari itu Yes Saya sembuh Apa Tilamnya Dibuang Sayang ya Dibuang ya Tidak apa Tilamnya Dibuang Tapi apakah Suka citanya Tuhan Tidak mau Suka citanya Hanya itu Tuhan mau Suka citanya Kekal Karena kenapa Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau anda Lihat Nanti Respon Ali Taurat Kenapa Dia berespon Seperti itu Karena kita Hidup di dunia Yang tidak Mudah Untuk Mengampuni Atau Memaafkan Kenapa Melakukan Satu Kesalahan Maka Bisa Jadi Mau Seribu Kebaikan Kita Mau Satu Juta Kebaikan Kita Akan Dilupakan Enggak Percaya Cobalah Anda Lihat Sosial Media Mau Sebaik Apapun Orang Sudah Melakukan Banyak Kebaikan Tetapi Begitu Ada Satu Kesalahan Udah Kebaikannya Akan Terkubur Betul Atau Enggak Dan Seringkali Kesalahan Itu Menjadi Identitas Pernah Anda Ketika Ngobrol Sama Orang Aku Minta Maaf Gitu Kan Kamu Maaf Maaf Kamu Sudah Melakukan Kesalahan Ini 5.550 Dihitung Lama Dia Ternyata Pernah Dihitung Karena Kenapa Diinget Kalau Pasangan Suami Istri Berantem Dulu Kamu Pernah Melakukan Ini Di rumah Makan Kamu Pernah Ngomong Ini Jam Segini Sampai Ingat Seperti Itu Karena Kenapa Memori Kita Mudah Mengingat Kesalahan Tapi Taukah Anda Sekalipun Dunia Susah Melupakan Kesalahan Tetapi Allah Kita Adalah Ahli Dalam Melupakan Dan Membuang Kesalahan Yang Percaya Katakan Amen Di Mika 7 19 Dikatakan Begini Biarlah Ia Kembali Menyayangi Kita Nabi Mika Pada Saat Itu Menyerukan Kepada Umat Israel Bangsa Israel Yang Lagi Jauh Daripada Tuhan Lagi Menyembah Berhala Lagi Menyembah Ala-ala Asing Kemudian Dia Berkata Biarlah Ia Kembali Menyayangi Kita Apakah Tuhan Tidak Sayang Tuhan Sayang Tapi Dia Mengingatkan Bahwa Tuhan Sangat Sayang Dan Berhentilah Dikatakan Menghapuskan Kesalahan-kesalahan Kita Dan Melemparkan Segala Dosa Kita Kedalam Apa Bapak Ibu Saudara-saudara Tubir-tubir Laut Kenapa Dikatakan Tubir Laut Kok Tidak Kedalam Selokan Kalau Selokan Dekat Gampang Diambil Betul Atau Tidak Tapi Kenapa Dikatakan Tubir-tubir Itu adalah Tempat Yang Paling Dalam Dalam Laut Maksudnya Apa Supaya Susah Kalau Ngambil Kesana Bukan Karena Tuhan Tidak Mau Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Tapi Tuhan Sengaja Membuangnya Oleh Karena Itu Kalau Hari Ini Kalau Anda Datang Ke Gereja Ada Beberapa Orang Itu Yang Berpikir Begini Ada Seorang Istri Dia Cerita Sama Saya Cik Suami Saya Ini Sudah Sudah Jauh Dari Tuhan Dia Sudah Membuat Kesalahan Ini 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 Dan Dia Malu Datang Ke Gereja Saya Bila Kenapa Justru Di saat Seperti Dia Jauh Dan Dia Jatuh Datanglah Karena Taukah Anda Dalam Hadirat Tuhan Seperti Ini Apakah Tuhan Kita Datang Di Dalam Hadirat Tuhan Seperti Tuhan Datang Begini Kamu Setiap Hari Minggu Minta Maaf Terus Apakah Gitu Terus Kemudian Tuhan Berkata Ini Permintaan Maaf Yang Ke 1 Juta 50 Kali Nanti Kalau Umur 80 Ya Permintaan Maaf Yang 50 Berapa Kali Apakah Tuhan Gitu Enggak Seberapa Kali Kita Datang Seberapa Kali Kita Diampuni Bukan Jasir Bapak Ibu Sudah Ingat Ini Baik Ketika Suatu Saat Keadaan Anda Tidak Baik Baik Saja Ketika Suatu Saat Keadaan Anda Apa Yang Perlu Wajib Anda Lakukan Yang Pertama Datanglah Kepada Tuhan Buang Karena Gini Ketika Kita Datang Kepada Tuhan Tuhan Tidak Datang Dengan Tuduhan Tapi Tuhan Datang Dengan Menerimaan Tapi Itu Bukan Menjadi Alasan Exus Kita Untuk Ya Sudah Buat Asal Asalan Jangan Di Ayat Berikutnya Ayat Ke 6 Tetapi Disitu Ada Juga Duduk Beberapa Ahli Taurat Mereka Berpikir Dalam Hatinya Mengapa Orang Ini Berkata Begitu Ia Menghujat Allah Siapa Yang Dapat Mengampuni Dosa Selain Daripada Allah Sediri Kenapa Statement Ini Keluar Karena Bagi Dia Bagi Ali Ini Orang Ini Tidak Ngomong Seperti Saya Begini Ngomong Bapak Ibu Orang Ini Ngomong Dalam Pikiran Pernah Anda Nonton Film Terus Kemudian Film Misalnya Dua Orang Begitu Ketemu Terus Yang Satu Dalam Hati Ngomong Begini Pakaian Seperti Apa Yang Dia Pake Hari Ini Enggak Matching Sama Sekali Nah Pernah Nonton Film Gitu Kan Tapi Nggak Ngomong Cuma Dalam Tapi Di Film Itu Dimunculkan Kalau Nggak Dimunculkan Anda Cuma Lihat Orang Gini Ngapain Gitu Tapi Supaya Anda Paham Maka Disuarakan Gini Itu Nggak Ngomong Sama Yesus Enggak Ngomongnya Di pikiran Orang Nggak Tahu Kita Duduk Begini Nggak Ada Yang Tahu Apa Dalam Hati Kita Tapi Tuhan Tahu Halo Nah Karena Itu Juga Dikatakan Kenapa Dia Katakan Mengapa Orang Ini Berkata Begitu Ia Menghujat Allah Siapa Yang Dapat Mengampuni Dosa Selain Daripada Allah Sendiri Kasian Loh Bapak Ibu Orang Ini Hanya Melihat Yesus Sebagai Manusia Itulah Sebabnya Sampai Hari Ini Agama Yahudi Masih Menunggu Mesias Mau Sekalipun Mesias Dalam Nubuatan Nubuatan Itu Sudah Ada Dalam Diri Yesus Mereka Tetap Nggak Bisa Memandang Bahwa Ini Adalah Mesias Termasuk Orang Ini Makanya Hari Ini Kalau Sampai Kita Bisa Percaya Kepada Yesus Itu Anugerah Tengok Kanan Kiri Kalau Saya Bisa Percaya Tuhan Yesus Itu Adalah Anugerah Yang Percaya Katakan Yes Kemudian Eks Delapan Dikatakan Begini Tetapi Yesus Segera Mengetahui Dalam Hatinya Bahwa Mereka Berpikir Demikian Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Berpikir Begitu Dalam Hatimu Manakah Lebih Mudah Mengatakan Kepada Orang Lumpuh Atau Mengatakan Bangunlah Angkat Angkatlah Tilamu Dan Berjalanlah Saya Mau Tanya Mana Yang Lebih Mudah Semua Tidak Ada Yang Mustahil Tapi Dengan Perkataan Tuhan Itu Menciptakan Dia Sanggup Menciptakan Dengan Perkataan Juga Dia Sanggup Menyembuhkan Yang Percaya Katakan Yes Tapi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Namanya Mengampuni Ketika Tuhan Berkata Nak Dosamu Diampuni Itu Gak Hanya Cukup Begitu Supaya Dosa Orang Ini Diampuni Itu Harus Ada Tindakan Yang Yesus Lakukan Ad 10 Dikatakan Begini Tetapi Supaya Kamu Tahu Bahwa Di Dunia Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Berkatalah Ia Kepada Orang Lumpuh Itu Bapak Saudara Dikatakan Begini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Kenapa Tuhan Katakan Hal Ini Karena Begini Pengampunan Sejati Hanya Terdapat Di Dalam Yesus Kristus Tapi Masalahnya Tidak Ada Yang Namanya Pengampunan Kalau Tidak Ada Yang Namanya Penebusan Jadi Kenapa Dikatakan Lebih muda Mana Bukan Masalah Gampang Mana Bukan Tapi Masalahnya Untuk Yang Namanya Tuhan Itu Mengampuni Dia Itu Harus Menebus Kita Bapak Ibu Dan Menebusan Itu Apa Penebusan Itu Merupakan Pembelian Kembali Masalahnya Begini Ketika Orang Itu Jatuh Di Dalam Dosa Dia Jadi Budak Dosa Dia Jadi Budak Jadi Miliknya Iblis Nah Masalahnya Untuk Menebus Ini Itu Harganya Mahal Kenapa Harganya Mahal Taukah Anda Yang Menentukan Harganya Mahal Itu Siapa Malah Kalau Kita Harganya Murah Bapak Ibu Kalau Kita Bisa Dibayar Emas Sama Perak Berarti Seharga Itu Emas Perak Itu Harga Kita Jadi Kalau Hari Ini Kalau Anda Pertanya Siapakah Aku Ini Tuhan Jadi Biji Matamu Dan Kalau Anda Terus Kemudian Tidak Bisa Menghargai Diri Anda Sendiri Lihatlah Betapa Tuhan Menghargai Diri Anda Dan Iblis Berkata Kalau Kamu Tebus Misalnya Nebus Dia Nebus Dia Adalah Dengan Cara Menebus Dia Itu Membayar Membayarnya Caranya Gimana Menukar Nukar Posisi Kalau Kalau Kita Tidak Berharga Bapak Ibu Ngapain Dia Melakukan Hal Itu Dan Masalahnya Tidak Ada Satupun Yang Layak Untuk Menebus Kita Karena Harga Kita Mahal Ternyata Penebusan Kita Mahal Itulah Sebabnya Bapak Ibu Kita Itu Dibeli Dengan Harga Yang Sangat Mahal Tidak Bisa Dengan Perak Tidak Bisa Dengan Emas Tapi Dengan Satu Aja Yang Bisa Anak Domba Allah Yang Tak Bercacat Dan Tak Bercelang Yaitu Yang Namanya Yesus Kristus Halo Yang Percaya Katakan Yes Kenapa Karena Gak Karena Gini Ketika Kita Ditebus Satu Yang Pertama Kali Pulih Tahu Apa Yaitu Hubungan Kita Dengan Tuhan Tau Anda Ketika Kita Ini Bisa Menyembah Tuhan Begini Kita Kita Bisa Tadi Kita Nyanyi Misalnya Jadikan Aku Indah Nyanyi Bareng-bareng Saya Sedang Tidak Konser Yang Engkau Pandang Mulia Seturut Di Dalam Hidupku Adarku Berharap Hanya Kepadamu Taat Dan Setia Tuh 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 Tau Tuh Tau Tidak Kenapa Kok Kita Bisa Dilayakkan Kita Bisa Langsung Manggil Bapak Karena Ada Darana Domba Dan Darana Domba Ketika Yesus Sebagai Imam Di depan Kita Begini Ketika Kita Beribadah Begini Mau Saat Tiduh Mau Doa Bersama Mau Ibadah Mau Kondisi Apapun Dan Kita Berkata Bapak Tau Tau Anda Yesus Yang Berada Di Depan Kita Dan Darah Itu Ada Di Kepala Kita Membasu Kita Di Hidup Kita Kenapa Kok Dilayakkan Oleh Bapak Wajah Yesus Berkata Kepada Bapak Bapak Layakkan Dia Kenapa Karena Dia Yang Sanggup Berkata Layakkan Dia Siapa Yang Bisa Dilayakkan Yang Sudah Disucikan Dikuduskan Dengan Darana Domba Itulah Sebabnya Hidup Kita Berharga Itulah Sebabnya Ada Suka Cita Yang Besar Ketika Kita Diampuni Maka Hargai Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau Ada Jalan Lain Selain Yesus Disalibkan Maka Tuhan Tidak Perlu Menempuh Jalan Yang Seperti Itu Yang Mengerikan Yang Sadis Seperti Itu Kalau Ada Jalan Yang Lebih Friendly Maka Dia Bisa Menemui Jalan Itu Masalahnya Tidak Ada Jalannya Adalah Karya Salib Untuk Menebusan Kita Karena Itu Bapak Ibu Harga Yang Percaya Katakan Amin Yohanes 14 Ad 6 Dikatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Maka Kita Perlu Mengerti Begini Bapak Ibu Sudah 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 Mari Mari Kita Lihat Dulu Di Ayat Yang Ke Tadi Markus Pasal Ayat Yang Kesebelas Dan Keselamatan Tidak Kisah Rasul 4 Ayat 12 Dan Keselamatan Tidak Ada Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di Bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Olehnya Kita Dapat Diselamatkan Saya Mau Kasih Beberapa Kata Penutup Bagi Orang Yang Punya Mental Kanak Kanak Kasih Karunia Itu Akan Sebagai Pemakluman Untuk Sarana Bagi Oh Kita Bisa Buat Dosa Lagi Terus Minta Ampun Lagi Itu Bagi Orang Kristen Yang Kanak Tapi Bagi Orang Kristen Adalah Kelegaan Sukacita Yang Mendorong Kita Untuk Rindu Melakukan Yang Terbaik Bagi Tuhan Bagaimana Cara Kita Menghargai Bahwa Kita Diampuni Yaitu Alami Sukacita Pengampunan Yaitu Dengan Cara Yang Pertama Kesadaran Akan Kebutuhan Bahwa Kita Diampuni Kesadaran Akan Kebutuhan Bahwa Pengampunan Pengampunan Itu Bukan Hanya Tentang Mendapatkan Tiket Kesurga Tapi Pengampunan Itu Yang Kedua Terima Pengampunan Karena Kita Gak Bisa Ngupayakan Dan Yang Terakhir Hiduplah Dalam Pengampunan Saya Tutup Dengan Dua Ayat Ini Ayat Yang Kesebelas Kepadamu Katakan Bangunlah Angkatlah Tempat Tidurmu Dan Ulanglah Ke Rumahmu Dan Ayat 12 Dan Orang Itu Pun Bangun Segera Mengangkat Tempat Tidurnya Dan Pergi Keluar Di Hadapan Orang-orang Itu Sehingga Mereka Semua Takjub Dan Lalu Apa Memuliakan Allah Katanya Yang Begini Belum Pernah Kita Lihat Ingat Baik-baik Selalu Kalau Sampai Tuhan Melakukan Mujisat Dalam Kehidupan Kita Mujisat Itu Berasal Dari Allah Mau Siapapun Yang Mendoakan Anda Mau Apapun Apa Sebagainya Mereka Berjasa Untuk Peduli Kepada Anda Just Itu Tapi Mujisat Itu Sumbernya Berasal Dari Allah Dan Kalau Anda Tanya Lu Pasar Tempat Lain Ada Yang Bisa Melakukan Itu Ingat Sekalipun Mereka Melakukan Hal Itu Bayarannya Mahal Biasanya Pinta Balik Nyawa Hidup Penderita Susah Dan Sebagainya Tapi Ingat Satu Juga Mereka Pun Kuasa Itu Dari Siapa Mereka Ciptaan Kuasa Juga Dari Pencipta Tapi Kalau Sampai Mujisat Diberikan Mujisat Berasal Dari Arah Maka Respon Kita Bila Kita Menerima Mujisat Ingat Baik Baik Semua Dari Dia Oleh Dia Dan Untuk Dia Muliakan Allah Dalam Kehidupan Kita Amin Dalam Segala Keadaan Ayo Kita Muliakan Allah Yang Mau Katakan Yes Dan Saya Percaya Suka Cita Orang Ini Kenapa Dia Bersuka Cita Bukan Hanya Karena Dia Sembuh Dia Juga Mengalami Mujisat Terbesar Yaitu Dosanya Diampuni Dan Hari Ini Ada Beberapa Dari Antara Anda Datang Dengan Kesedihan Tertentu Datang Dengan Pertanyaan Kenapa Ini Terjadi Kenapa Saya Harus Melalami Ini Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dan Gak Ada Alasan Satupun Ketika Anda Hari Ini Datang Ke Ibadah Apa Membuat Saya Bersuka Cita Temukan Satu Alas Ini Yaitu Saya Berharga Karena Tuhan Yang Melihat Saya Berharga Dan Saya Sudah Diampuni Yang Percaya Katakan Yes Saya Undang Kita Semua Berdiri Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan